Intro Ombak ala yang hidup Ala yang tidak bisa dipermainkan Dan engkau ada di tengah-tengah kami Engkau mati untuk menebus dosa kami Tetapi engkau juga bangkit Memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan kami Itulah sebabnya kami tidak mau undur dalam pengikutan kami kepada Tuhan Sebab kami tahu dan kami percaya Terus menerus kasih setia Tuhan Serta anugerah dan kebaikan Tuhan berlaku Dan kami percayakan hil itu Tuhan Sampai hidup kami yang kekal bersama dengan Tuhan Sudah menjadi milik dan bahagian kami Kami datang dengan segala kerendan dan kelemahan tubuh kami Untuk kami mau membaca dan menikmati firman Tuhan di tengah-tengah kami Berbicara lah Tuhan di tengah-tengah kami Hanya demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya puji Tuhan Amin Silahkan duduk kembali Saudara-saudara yang terkasama Tuhan Saya ucapkan selamat siang Kembali kita bertemu di dalam ibadah persekutuan kita pada saat pagi siang hari ini Pada hari minggu yang lalu Saya tidak bisa ada bersama dengan saudara Oleh karena beberapa hal Tetapi kita kembali bertemu kembali pada siang ini Semua karena kebaikan Tuhan Kita ada pada masa-masa meraihkan Pasca Pasca itu berbicara tentang soal kematian Pribadi Tuhan untuk menepus kita Tapi Pasca itu juga berbicara tentang soal kebangkitan Yang memberikan pengharapan bagi kita sekaliannya Jadi Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang mati Dia hanya mati dalam beberapa hari Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga Itu sebabnya kita lihat dulu apa berkat dalam kuasa kebangkitan Tuhan Jadi dia mati dan dia bangkit pada hari ketiga Setelah dia bangkit pada hari yang ketiga Apa berkat yang kita alami Dan ini juga dulu dialami oleh murid-murid Itu yang pertama Dan yang kedua Kalau dia tidak bangkit Apa keadaan yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara Itu yang kedua Jadi sama saja Jadi pertama Dia bangkit apa berkat yang akan kita alami Saat dia bangkit dari mati Jadi kalau dia sudah mati dia bangkit Dan yang kedua Apa keadaan saya dan saudara Kalau Tuhan tidak bangkit Mari dalam Injil Johanes Pasalnya yang ke-20 Ayat yang ke-19 Sampai pada ayat yang ke-20 Jadi waktu Yesus mau mati Dia mengadakan perjamuan malam Ya perjamuan malam Saat dalam keadaan perjamuan malam Ya itu kan ada gambar-gambarnya Kalau saudara sering lihat ada gambar-gambar Ada Yesus bersama 12 murid Yang mengadakan perjamuan malam Perjamuan kudus Itu satu hari sebelum dia mati Jadi malam terakhir Besok dia sudah tahu Akan diserahkan kepada imam-imam kepala Ya orang-orang jauh di Kita lihat dulu Wahyu Yohanes 20-19 Ketika hari sudah malam Hari pertama minggu itu Berkumpurlah murid-murid Yesus Di suatu tempat Dengan pintu-pintu terkunci Karena mereka takut Kepada orang-orang jahudi Jadi ini kejadiannya Setelah Yesus mati Bisa paham ya Jadi perjamuan malam Sebelum dia mati Nanti sudah baca dalam Injil Johanes Jadi sebelum dia mati malam Misalnya besok pagi mati Malam ini dia mengadakan perjamuan Itu perpisahan terakhir Dan disitu Yesus berpesan Kepada murid-murid Jangan takut Jangan gentar Jangan gelisah hatimu Itu aku akan menyediakan Rumah Bapak Dan nanti dimana aku berada Disitu kami berada Itu dalam Injil Johanes juga cerita Jadi setelah Yesus mati Saudara lihat Murid-murid Itu mereka berkumpul Di suatu tempat Di sebuah kamar Dengan pintu-pintu terkunci Jadi mereka juga takut Untuk keluar Untuk bertemu dengan orang jahudi Kenapa Jangan-jangan Nanti kami juga mengalami Nasib yang sama Seperti yang dialami oleh guru kami Yaitu Yesus Mati juga nanti kami Dan kita lihat Ya damai sejahtera Takut kepada orang jahudi Ini pada malam Yesus sudah diserahkan Ya Ya pada minggu pertama Pada waktu itu datanglah Yesus Perhatikan Berdiri di tengah-tengah Mereka Dan berkata Jadi perhatikan Pintu terkunci Ya Jadi kita ibaratkan Di kamar ini Di kamar ini Kita pintu terkunci Tiba-tiba datanglah Yesus Perhatikan Jadi kan yang Tuhan yang kita sembuh itu Aling ajaib Amen Amen Jadi dia tidak bisa Dibatasi oleh ruang dan waktu Jadi kalau saudara Percaya kepada Tuhan Tuhan karyanya Tidak bisa dibatasi Dengan ruang dan waktu Sekalipun saudara merasa Tidak ada pintu yang terbuka Tapi Tuhan Mampu Menolong kita Sekalipun pintu yang Terkunci Makanya ada yang mengatakan Kalau Tuhan yang membuka Tidak ada bisa Menutup Kalau dia Menutup Tidak ada satu pun Bisa Membuka Dia akan datang ini Amen Jadi murid-murid Waktu mereka tahu Yesus mati Mereka berkumpul Di suatu tempat Mereka ketakutan Tiba-tiba Yesus datang Tanpa ada Pintu terbuka Tapi dia bisa masuk Jadi bukan Kekuatan-kekuatan Dari dunia ini Amen Nah ya Dan berdiri tengah-tengah mereka Dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Jadi lihat itu Ayat yang ke-2 Pesimilan belas itu kan Mereka tak Takut Jadi inilah Keadaan Oh murid-murid Pada waktu Yesus mati Mereka takut Jadi Ayat yang ke-20 Ya Dan sesudah Berkata demikian Ia menunjukkan tangannya Dan lambungnya Kepada mereka Murid-murid itu bersuka cita Ketika mereka melihat Pribadi itu Tuhan Jadi apa berkat Dari kuasa kebangkitan Yesus Yesus mati Dan dia bangkit Berkat Dari kuasa kebangkitan Mengubah rasa takut Menjadi Suka Cita Amen Amen Jadi kita sekarang ini Mengalami sebanyak ketakutan-ketakutan Tetapi ingatlah Tuhan yang kita sembah Allah yang kita puji Allah yang kita muliakan Kepadanya kita berbakti Ketakutan-ketakutan kita Akan diubah menjadi Suka cita Duka cita diubah menjadi Suka cita Kan murid-murid mereka takut Mereka tidak bisa Kemana-mana Sehingga apa dikatakan Tuhan Damai sejahtera Bagikan Bagikan Jadi kebangkitan Yesus Membuat pribadi-pribadi yang takut Pribadi-pribadi yang gemetar Pribadi-pribadi yang gelisah Dibuat menjadi Suka cita Siak ini Saya berdoa kepada kita sekalian Apapun ketakutan yang akan kita alami Siak ini semuanya diubah menjadi Suka cita Amen Menjadi suka cita Mari kita lihat kitab masmur sebentar Ya Dalam kitab masmur fasal yang ke Maafkan ya Jadi rasa takut itu Ya Takut Takut akan Amsal Sorry bukan masmur Takut Takut akan Kebutuhan hidup sehari-hari Takut akan masa depan Takut pekerjaan Takut akan kesehatan Takut akan jori Itu dibuat menjadi Suka cita semuanya Rasa takut kita kepada Hal-hal yang kita takutkan Di dalam dunia ini Dibuat menjadi rasa takut Akan Tuhan Jadi gak perlu kita takut Akan apa yang terjadi Tapi kita harus memang Betul takut akan Tuhan Amsal saja Ya Amsal pasal yang ke Amsal pasal yang ke Delapan Ya Amsal delapan Ayat yang ke Tiga belas Ya Ya Bukan takut kepada Masa depan Ya Bukan takut kepada Apa-apa yang ada Dalam dunia ini Kita gak usah takut Dosa takut kepada manusia Tapi kita harus takut Hanya kepada Tuhan Amen Pada Tuhan Jadi orang-orang murid Mereka takut kepada Orang-orang Yahudi Oh jangan-jangan Nanti kami dibunuh Jadi Allah yang kita sembah Itu kan Allah yang hidup Ya Amsal delapan Ayat yang ke tiga belas Kita baca sama-sama Ayat ini Ya Tetapi kita harus takut Kepada Tuhan Mari Amsal delapan Tiga belas Tiga dua Ya Takut akan Tuhan Ialah membenci kejahatan Aku benci kepada Kesembungan Kocongkakan Tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu Jadi rasa takut Kepada manusia Ya Dari kan manusia Lebih takut kepada manusia Daripada Tuhan Tapi ini harus dirubah Menjadi kita Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan itu apa Tandanya Pak Takut akan Tuhan itu Membenci dosa Ya Jadi dosa-dosa Takut sama manusia Ada yang mengatakan Jangan takuti manusia Yang bisa membunuh tubuh jasmani Tetapi tidak bisa membangkitkan Tapi takutilah dia Yang bisa membunuh Secara jasmani Tapi dia memiliki kuasa Untuk membangkitkan Jadi Kuasa kematian Yesus Dan kebangkitan Tuhan Pada siang ini Yang masih Rasa-raba takut Yang takut akan ini Takut akan itu Itu semua diubah Menjadi sukacita kita Amin Pulang kita Sukacita dari tempat ini Tapi kita belajar Untuk kita takut akan Amin Tuhan memberkati Mari Sebab dia hidup Ada hari esok Sebab dia hidup Hidup Kukuk Tak Kukuk 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 Pegang Hari esok Hidup 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 Dismab Hidup Hidup Terima kasih.